Selamat menikmati 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 Everyone Selamat menikmati 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 Yesus Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kujilah Tuhan Juru selamat uji Sempanan 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 uji Terima kasih Hadiah yang indah dan menawar Tak menghargai seorang baik Wahid bahwa keselamatan manusia Karena kira-kira yang mengerikan Karena kira-kira yang disayangkan Kagak dunia yang hilang Diselamatkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena kita Di penderita Karena kita Terima kasih 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 Yang hilang diselamatkan Dari hukuman tegak Akad dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman tegak Hai Susmi Lagi apa kau duduk sendirian disini? Tidak Tante, enggak kenapa-kenapa Tuh kamu lagi lihat foto siapa itu? Tante, sebenarnya Susmi rindu banget sama Papa dan Mama di kampung Tahun lalu Papa sama Mama enggak kesini Tahun ini juga mereka enggak kesini Terus Susmi mau pulang ke kampung tapi masih pandemi Tante Iya, memang kalau situasi pandemi begini kita harus sabar ya Karena kita enggak bisa kemana-mana Pasti Mama, Papa kamu juga kangen sama kamu Tapi pasti enggak bisa kesini karena situasinya memang begini ya Sabar ya? Tapi kamu betah kan disini kan? Iya Tante Susmi sebenarnya betah disini Tante Susmi juga senang nyaman dengan Tante sama Om Tante sama Om sayang sama Susmi ya Susmi juga sayang sama Om dan Tante disini Semangat ya Susmi ya Tante, kenapa harus ada Covid ya? Emangnya Tuhan enggak sayang kita? Oh kamu jangan bilang gitu Memang Tuhan izinkan Covid itu ada di dunia ini Tapi itu bukan berarti Tuhan Yesus enggak sayang sama kita Malah dengan keadaan pandemi begini Kita tuh bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua Dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita Di dalam segala situasi apapun yang kita hadapi Ya, tetap semangat ya Susmi ya Ya, ingat Tuhan Yesus enggak pernah meninggalkan kita Enggak pernah meninggalkan Susmi Walaupun Susmi enggak bisa ketemu papa mama, enggak bisa ketemu keluarga Ada Om Tante, apalagi ada Tuhan Yesus ya Semangat ya Susmi ya Nah Susmi, jadi ingat ya Kita tidak boleh sedih lagi Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita Yuk kita mau naikkan satu pujian Supaya Susmi bisa ingat dan adik-adik di rumah juga bisa ingat ya Oh di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan senang Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita Waktu ku sedih 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 Waktu ku takut, ku panggil namamu Aku milikmu, aku milikmu Tuhan Pegang tanganku, ku hindu di depanku Aku milikmu, aku milikmu Yesus Kini ku datang menyembah di kakimu Katakan lagi dengan sungguh-sungguh Waktu ku sedih Waktu ku senang Waktu ku takut, ku panggil namamu Waktu ku sedih Waktu ku senang Waktu ku sedih Waktu ku takut, ku panggil namamu Mengatakan aku milikmu Tuhan Aku milikmu, aku milikmu Aku milikmu, Tuhan Pegang tanganku, ku hindu di depanku Aku milikmu Jadikan dengan sungguh-sungguh Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Yesus Aku milikmu, Tuhan Nanyi dengan segenap hati Aku milikmu, Tuhan Pegang tanganku, Tuhan Pegang tanganku, ku rindu di depanku Aku milikmu, Tuhan Kini ku datang Kini ku datang Menyembah di kapimu Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Yesus Pegang tanganku, Tuhan Pegang tanganku, ku hindu di depanku Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Tuhan Aku milikmu, Yesus Kini ku datang Menyembah di kapimu Kini ku datang Menyembah di kapimu Kini ku datang Menyembah di kapimu Halo adik-adik semua Senang sekali Kak Yunus dapat berjumpa dengan adik-adik di rumah lewat ibadah perayaan Natal Gereja Anak Holikit pada hari ini. Nah adik-adik hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar Kak Yunus mau nanya nih sama adik-adik Ada yang tahu gak tema Natal Gereja Anak Holikit tahun ini? Yang tahu langsung tulis di live chat Kak Yunus hitung sampai lima ya Lima, empat, tiga, dua, wah udah banyak nih Nah ada yang jawab, oke semuanya jawabnya bener nih Yaitu only Jesus Hari ini kita akan belajar hanya Yesus Hanya Yesus only Jesus Hanya Yesus satu-satunya Ada apa dengan pribadi Yesus? Hari ini kita akan belajar bersama-sama adik-adik Yuk adik-adik Kita mau buka Alkitab kita Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B Sudah semua Kak Yunus akan membacakannya buat kita semua Matius 28 ayat 20 bagian B Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Kak Yunus simpen dulu ya ayat ini Nah Kak Yunus akan menceritakan tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kalau Kak Yunus bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Semua adik-adik gereja Anak Holikit semuanya udah hafal Kalau Kak Yunus nanya siapa nama Mami, Papinya, Tuhan Yesus Pasti semuanya udah tahu jawabannya Kalau Kak Yunus nanya siapa golongan yang datang untuk menyembah Yesus Karena dikasih tahu oleh malaikat Tuhan Pasti semuanya udah tahu jawabannya Kemudian ada yang rela jauh-jauh datang untuk menyembah Yesus Dengan petunjuk bintang Semuanya pasti tahu jawabannya Wah adik-adik gereja Anak Holikit ini luar biasa Semuanya kalau adik-adik bisa baca Kita pahami di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1-20 Kemudian Matius 1 ayat 18 Disana diceritakan tentang peristiwa kelahiran Yesus Nah bagaimana peristiwa kelahiran Yesus ini merupakan kesukaan bagi dunia Itu di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 Yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama video di awal sebelum kita beribadah Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang dinanti-nantikan Nah dalam momen Natal ini kita selalu diingatkan adik-adik Bahwa hanya Yesus Raja di atas segala Raja yang lahir dalam kesederhanaan Sekali lagi ya lewat momen Natal yang kita lakukan hari ini setiap tahunnya Kita selalu diingatkan hanya Yesus Raja di atas segala Raja yang lahir dalam kesederhanaan Kalau berbicara tentang Raja tentunya anak Raja pasti lahirnya itu Lahir dan besar itu di sebuah istana yang megah Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus Dia adalah Raja di atas segala Raja tetapi dia lahir dalam kesederhanaan Kemudian lewat momen Natal ini kita diingatkan kembali Bahwa Yesus itu tidak hanya sekedar lahir Tetapi Yesus datang ke dunia ini membawa sebuah misi Untuk menyelamatkan Kak Yunus, papi, mami, adik-adik semuanya Nah jadi momen Natal itu mengingatkan kita kembali Tidak hanya Yesus lahir sebagai bayi Tetapi Yesus lahir atau hadir ke dunia ini Membawa misi untuk menyelamatkan kehidupan semua manusia Nah Kak Yunus mau kasih tahu fakta menarik tentang Yesus Kristus Sekali lagi Kak Yunus mau kasih tahu fakta menarik tentang Tuhan Yesus Kristus Yang pertama meskipun Yesus adalah alas 100% Yesus Kristus juga pernah berkata bahwa dia adalah manusia atau anak manusia Sekali lagi ya Yesus Kristus merupakan alas 100% Tetapi dia juga berkata atau menyampaikan membuka jati dirinya sebagai anak manusia Kalau adik-adik belajar dalam kitab Injil Kurang lebih ada 80 kali Yesus berkata demikian bahwa dia adalah anak manusia Jadi secara langsung bahwa Yesus ini adalah manusia Sama seperti adik-adik dan Kak Yunus Dan dia adalah Allah yang maha kuasa Kemudian fakta yang kedua Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu sudah diobrolkan Oh kok diobrolkan sih Kak Yunus Maksudnya dituliskan, dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama Salah satunya itu ditulis di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang pertama Nah adik-adik bisa baca ya Bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini jauh sebelumnya Sudah disampaikan, sudah diucapkan, sudah dinyatakan oleh nabi-nabi terdahulu Wah luar biasa ya adik-adik ya Nah makanya hanya Yesus yang pribadi manusia yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya Dan masih banyak fakta menarik tentang kehidupan Yesus Tapi Kak Yunus cuma ngasih dua Nah hari ini kita akan belajar adik-adik Kenapa hanya Yesus, hanya pribadi Yesus yang sayang sama kehidupan kita Kita akan belajar, yang pertama dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yang pertama kita akan belajar Kenapa hanya Yesus yang sayang sama hidup kita Yang pertama adalah hanya Yesus yang membawa kita kepada keselamatan Ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama Ternyata Yesus lahir ke dunia ini Dia itu membawa misi daripada Allah untuk menyelamatkan kehidupan adik-adik Kak Yunus, Kakak-kakak pembina, papi, mami semua Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Ingat, tidak ada seorang pun Berarti hanya Yesus yang membawa kehidupan kita Kepada jalan kebenaran itu Kepada siapa? Kepada Bapak di sorga Ini jelas dikatakan bahwa hanya Yesus yang merupakan jalan dan kebenaran dan hidup Wah ada tiga ya dia Jalan, terus kebenaran dan hidup Bahwa dalam pribadi Yesus, dalam kehidupannya Yesus itu yang membawa kita itu Kepada sebuah jalan kebenaran kemudian dalam hidup kepada Bapak Wah kita tentunya bangga Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kepada Yesus Kristus juru selamat kita Nah di momen Natal ini adik-adik Kita diingatkan kembali bahwa Hanya Yesus yang membawa kita ke dalam keselamatan Sekali lagi hanya Yesus yang membawa kita ke dalam keselamatan Tidak ada tawar-menawar Tidak ada nama lain Tidak ada pribadi lain yang membawa kita kepada keselamatan Sekali lagi hanya Yesus Kristus Yang membawa adik-adik Papi, Mami, Opa, Oma, Kak Yunus dan kakak-kakak pembina Bahkan seluruh manusia kepada jalan kebenaran dan hidup Sungguh luar biasa adik-adik Kita bersyukur bagaimana kita boleh percaya kepada Yesus Kristus Kemudian yang kedua Kita akan belajar kenapa hanya Yesus yang sayang sama hidup kita Yang kedua dikatakan di dalam ayat yang di awal tadi kita baca Di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman Inilah perkataan Yesus yang diucapkan kepada murid-muridnya Kalau adik-adik perhatikan di dalam Matius 28 ini Ini merupakan peristiwa di mana Yesus ini naik ke surga Dan Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya Dari hal ini kita belajar apa Hanya Yesus yang menyertai kehidupan kita Wah luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus ini Bagaimana ketika dia lahir Kemudian ketika dia mati Kemudian ketika dia naik ke surga Hanya dia pribadi yang berjanji untuk menyertai kehidupan kita Kita tidak akan menemukan pribadi manapun adik-adik Yang berjanji menyertai kehidupan manusia sampai akhir jaman Kalau tidak pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri Wah luar biasa Tuhan Yesus kita Dia adalah satu-satunya pribadi yang berjanji Menyertai kehidupan adik-adik Kak Yunus, Papi, Mami semua Dari hal ini kita belajar apa Lewat Matius 28 ayat 20 Memang dikatakan disini adalah janji ketika Memberitakan Injil Tapi satu hal kehidupan kita Berarti Tuhan Yesus sertai Dimanapun adik-adik boleh berada Baik itu di sekolah Baik itu di rumah Baik itu dalam keadaan apapun yang kita hari-hari ini alami Tadi kita boleh menyaksikan Bagaimana ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita Tapi kalau Tuhan itu sayang gak sih sama kehidupan kita Di masa-masa pandemi seperti ini Kemudian Tuhan itu sayang gak sih Papi Kok seolah-olah kok Tuhan tidak peduli Ingat Ayat ini menjawab semuanya Yaitu bahwa Yesus menyertai kehidupan kita Apapun yang menjadi Perkumulan Ataupun apapun yang menjadi hal yang ada dalam kehidupan adik-adik Entah itu adik-adik lagi sedih Entah itu adik-adik lagi seneng Semuanya Tuhan itu tahu Tuhan itu menyertai kehidupan setiap kita Nah dari dua hal ini Kita belajar bagaimana Hanya Yesus pribadi yang sayang dalam kehidupan kita Dari kita masih kecil sampai kita sudah dewasa Ingat Hanya Yesus pribadi yang mengasihi kehidupan kita Di momen natal ini adik-adik Kita diingatkan kembali Bagaimana penyertaan Tuhan Bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita Dan di momen natal ini Kita boleh mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan Yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita Memang natal identik dengan kelahiran Yesus Tapi adik-adik tahu tidak bahwa kehadiran Yesus itu bukan menjadi bayi lagi Tetapi Yesus menjadi raja atas kehidupan kita Dia yang menyertai hidup adik-adik Papi, mami, opa, oma semua Dia yang menyertai kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Dan kita percaya hanya Yesus Kristus yang merupakan pribadi yang menyelamatkan kehidupan kita Amin Yuk kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih Jikalau mana hari ini kami belajar Only Jesus Hanya Engkau Tuhan Yang sanggup Hanya Engkau Tuhan Yang peduli Hanya Engkau Tuhan Yang boleh menyertai kehidupan kami Sampai hari ini Kami boleh beribadah kepada Engkau Sampai hari ini Semua karena penyertaan Tuhan Biarlah lewat firman Tuhan Yang kami boleh dengar Kami boleh mengerti kehendak Tuhan Kami boleh mengerti rencana Tuhan atas kehidupan setiap kami Di momen Natal ini Tuhan Apapun yang menjadi situasi Apapun yang menjadi hal-hal yang dialami oleh adik-adik kami Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Terima kasih Kami bersuka cita Kami boleh belajar firman Tuhan Setiap kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Mari bersama-sama kita mengatakan Amin Who has the power to raise the dead Who can save us from our sin He is our hope, our righteousness Jesus Only Jesus And who can make the blind to see Who holds the keys that set us free He paid it all to bring us peace His name is Jesus His name is Jesus Only Jesus Holy King Almighty Lord Saints and angels след, adore, 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 adore Mir Them and bow before Jesus Jesus Only Jesus Who can command Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 Oke Kita bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Sebenarnya Selamat menikmati 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 Jadi kalau bisa Mami-mami aja deh yang tukernya ya Kalau anak-anak yang sudah lebih besar Bisa Kak Yunus Tapi kalau yang kecil-kecil Nanti pesan aja Mami Aku mau apa Misalnya mau tas Atau mau sepatu Biar nanti Mami yang tukarkan Oke ya Jadi bukan berarti Kakak-kakak pembina semua kasih voucher Terus disuruh belanja semua Ayo jalan-jalan Jangan ya Karena situasinya lagi begini nih Kak Yunus ya Jadi orang tua yang harus membelanjakannya Betul Waktunya mulai dari tanggal 21 Sampai tanggal 10 Januari Jadi tidak boleh lewat dari tanggal 10 Januari ya Diusahakan sebelum 10 Januari Semua sudah ditukarkan Jadi tanggal 21 sampai tanggal 10 Januari Oke ya Kayaknya Kak Susi Jadi pengambilan souvenir Kemudian voucher Kemudian hadiah untuk yang rajin Itu dari tanggal 21 Sampai tanggal 24 Berikut juga untuk pengumpulan calengan persembahan Ya betul Untuk penukaran voucher Dari tanggal 21 Desember Sampai tanggal 10 Januari 2022 Betul Begitu ya Oke ya Sekali lagi nih Kakak-kakak Selamat hari Natal ya Buat adik-adik semua ya Selamat hari Natal Selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati Kita akan tutup Dan kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Gembala Sialom adik-adik semua Pertama-tama om mengucapin Selamat hari Natal Tahun 2021 Tuhan Yesus memberkati adik-adik Dan juga orang tua Oma-opa Yang mewakili anak-anak pada Siaran Natal hari ini Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Sedora semua Dan juga adik-adik yang ada di rumah Nah adik-adik Sebelum om tutup dalam doa Om ingin menyampaikan pesan Natal Bahwa kita berdoa Supaya Tuhan Yesus Yang tidak lagi menjadi bayi Sekarang sudah ada di sorga Bersama dengan Bapak Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Memberkati kita semua Memberkati adik-adik Memberkati papi, mami Memberkati oma, opa Memberkati kita semua Di tahun 2021 ini Supaya nanti kita bisa Memasuki tahun yang baru Di 2022 Nah di tahun 2022 Kita berharap Anugerah Tuhan terjadi Atas bangsa kita Atas dunia Supaya kita bisa Ibadinya online lagi On-site lagi di gereja Kita bisa saling berjumpa Ketemu dengan guru-guru Dengan kakak-kakak pembina Dengan adik-adik semua Dengan papi, mami Dengan mbak, mbak, nges Yang suka ngantar gitu ya Nah karena itu Sekali lagi Kita berdoa Di Natal ini Supaya Tuhan Yesus Memberkati kita Dengan kekuatan Dengan kesehatan Dengan anugerah Dan tahun 2022 Anugerah yang Tuhan Berikan kepada kita Kita bisa Ibadah di gereja lagi ya Oke Dan juga pesan dari om Adalah Untuk semua Adik-adik yang sudah Hadir secara online Yang rajin Yang absennya Bagus semua Murni semua Yang om dengar nih Katanya Banyak yang murni Wow Luar biasa Mantap semua nih Adik-adik ya Nah om berharap Tahun 2022 Kalau bisa nih ya Semuanya murni ya Oke Semuanya murni Nah Harapan om ya Sekali lagi harapan om Bukan hanya murni Tetapi Sejak absen Bukan cuman papi maminya nih Yang absenin Atau opa-ompanya Yang absenin Tapi waktu absen Anaknya juga ada disitu Ya Adik-adik ada Saksikan siarannya Dari awal Pertengahan Sampai akhir Ditutup dalam doa Ya adik-adik ya Nah tahun depan Lebih banyak yang murni lagi Kalau bisa semua nih ya Apakah ada Ada Hadianya nanti Tahun depan Belum tahu Tapi nanti kita lihat Ya pokoknya murni dulu lah Kalau sudah murni semua Nanti kita lihat Ya apakah dikasih reward Atau dikasih Kado Atau dikasih Voucher Tambahan Dan sebagainya Nantilah om gak mau janji ya Nah Sebelum kita akan Tutup ibadah ini Saya juga mau mengucapkan Selamat Hari Natal Buat semua orang tua Orang tua Anak-anak gereja anak Baik papi mami Ataupun juga Opa-oma Yang selalu Bersama-sama Mendampingi Anak-anak anda Cucu anda Waktu Ibadah gereja anak Tuhan Yesus Berikati Sudara semua ya Oke Mari kita tutup Dalam doa Kami bersyukur Dan berterima kasih Kalau pada akhirnya Kami boleh menyelesaikan Rangkaian Natal Gereja Anak Secara online Dengan penyertaan Pertolongan Dan kekuatan Dari Tuhan Yesus Sebentar Kami akan mengakhiri Perayaan Natal Online ini Biar berkat Tuhan Dinyatakan atas Anak-anak kami Dan juga atas Kami semua Yang menyaksikan Siaran ini Mari kita berdoa Dengan berkat dari Allah Kasih karunia Dari Allah Bapak di surga Pertolongan Tuhan Yesus Pemeliharaan Allah Ruh Kudus Menyertai Semua adik-adik Dan juga orang tua Mulai dari sekarang Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang kedua kali Semua kita yang percaya Sama-sama katakan Amen Sekali lagi Selamat Natal Tuhan Yesus berkati Shalom Selamat menikmati Selamat hari 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 Haleluya, haleluya, haleluya